Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel Pade Randi Garden Apalah kabar sahabat Pade semuanya Apa kabar para penggiat bonsai seluruh Indonesia Khususnya bagi para pemula seperti Pade Semoga kalian semua sehat Dan selalu dilancarkan resikinya Dilancarkan urusannya dan selalu dalam lindungan Allah Amin amin ya rabbal alamin Teman-teman Pada video kali ini Pade mau memperhatikan Cara penyambungan ataupun sambung sisip teman-teman Yaitu bahan dari beringin iprik Akan Pade sambung dengan beringin dolar Yang insyaallah nanti di akhir video akan Pade tunjukkan Walaupun belum 100% tapi sudah Kemungkinannya sudah bisa menyambung teman-teman Oke tidak pakai lama-lama Ini dia teman-teman Di depan Pade ini ada Bahan Beringin iprik Yang nanti Pade akan sambung Sambung sisip dengan beringin dolar Namun sebelumnya bagi teman-teman yang baru Hadir dan melihat channel Pade Mohon dukungan like, komen, dan subscribe-nya Serta Nyalakan tombol notifikasinya Agar Channel Pade bisa berkembang ke depannya Dan Anda-anda semua juga bisa Melihat Update-an terbaru video dari Pade Oke Untuk selanjutnya Untuk inspirasi Dan berekreasi tanpa henti Mari kita Kopi dulu teman-teman Oke kita lanjut Ini Entres Beringin dolar Yang Pade Persiapkan Namun sebelumnya kita Sayat dulu Untuk yang Untuk disisip Oke Lalu Untuk yang Entresnya juga Di Kupas Kulitnya Kulak-balik ya teman-teman Lalu kita tempel Dan kita Ikat Dengan Plastik Es Kalau tidak ada plastik es Ya Rapyah Juga bisa Cari selamat menikmati selamat menikmati oke sudah selesai teman-teman ini yang sebelahnya lagi juga nanti akan pada sisip juga oke sekiranya mungkin segitu dulu tip cara penyambungan sisip bahan dari beringin iprik dengan beringin dolar oke akan pada tunjukkan yang sudah pada praktekan ini dia teman-teman masih di dalam sungkup kita buka talinya ini dia teman-teman ini sudah sekitar satu minggu lebih ini pada sampung ini juga dari bahan iprik bisa dilihat ini daunnya daun iprik ini juga dan alhamdulillah masih seger selama satu minggu tapi ini belum ikatannya belum akan pada buka karena ini nanti biarkan saja dulu nanti kalau sudah tunasnya ini semi tumbuh tunas baru maka akan pada buka ikatannya ini oke segitu dulu teman-teman tip video pada pada kesempatan kali ini semoga ini menginspirasi sebagai metode-metode pengembangan-pengembangan bahan-bahan bonsai agar bonsai kita bahannya banyak dan bervariasi dan bermodifikasi oke segian dulu pada cukupkan jangan lupa tak bosan-bosannya pada mengajak bagi kawan-kawan yang baru hadir dan melihat channel badai jangan lupa silakan berlangganan dengan subscribe karena subscribe itu gratis dan nyalakan tombol notifikasinya dan jangan lupa saran dan komen dan kritikannya sekian dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati